Hai guys, gue Yusuf dari Kepo Tekno. Sejak terakhir kami mereview kartu grafis Radeon RX 5600 XT, tentunya kalian menyadari bahwa kartu grafis kami masih menggunakan memori 12GB per second. Out of the box. Dan sayangnya, kami tidak melakukan flash BIOS untuk mendapatkan tambahan memori menjadi 14GB per second. Walaupun begitu, performa saat pengetesan Radeon RX 5600 XT sebelumnya sudah cukup powerful untuk menjalankan game AAA kami dengan lancar. Nah, karena kami masih memegang Ryzen 3 3300 X dari AMD yang sebelumnya kami review, dan semoga tidak perlu dikembalikan, kami akan mencoba kembali performa dari Radeon RX 5600 XT, 14GB per second, out of the box dari Saphir Pulse ini. Ini adalah Saphir Pulse Radeon RX 5600 XT. Kartu grafis mid-range dengan performa sangat oke untuk gaming 1080p. Desain Saphir Pulse kali ini hadir dengan dual fan dan akses warna hitam putih serta ada aksen garis merah. Kedua fan yang digunakan juga mempunyai mode silent yang tidak akan menyala sampai menyentuh suhu tertentu. Dan di bagian backplate-nya, makin terlihat keren dengan aksen serupa dengan logo Pulse-nya. Serta di bagian sisi atasnya terdapat logo Saphir yang dapat menyala dengan LED merah. Untuk powernya sendiri, kartu grafis ini mengkonsumsi daya yang cukup rendah, yaitu 160W saja dengan sumber power utama dari pin 8 power. Dan di bagian outputnya, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah display port dan 1 port HDMI. Oh ya, kartu grafis ini sudah mendukung PCIe 4.0. Sehingga untuk kalian yang ingin menggunakan MOBO X570 atau B550 yang akan rilis nanti, dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Saphir Pulse RX 5600 XT ini dibekali dengan clock 1615 MHz yang boost-nya mencapai 1750 MHz. Untuk memorinya sendiri, out of the box 14 Gbps tentunya. Dengan demikian, bandwidth-nya bisa mencapai 336 Gbps dengan VRAM-nya yang 6 GB. Dengan begitu, user tidak perlu melakukan upgrade BIOS lagi layaknya varian RX 5600 XT yang sebelumnya telah dirilis. Namun apabila kalian sudah telanjur untuk membeli varian RX 5600 XT yang sebelumnya, kalian tentunya bisa melakukan upgrade BIOS-nya sendiri dengan mengikuti petunjuk dari website vendor-nya masing-masing. Dengan ekstra performa tersebut tentunya akan memberikan performa tambahan, bukankah begitu? Oleh karena itu, kita akan melakukan pengetesan langsung Saphir Pulse RX 5600 XT ini dengan build Ryzen 33300 X kami sebelumnya. Dengan performanya dari Ryzen 33300 X yang mempunyai 4 ports dan 8 threads, serta clock-nya dibekali sampai 4,3 GHz, tentunya dipasangkan dengan kartu grafis Saphir Pulse RX 5600 XT ini akan memberikan performa maksimal tanpa ada bottleneck di sisi CPU. Dan pengetesan kami untuk benchmark sintetis, performa untuk 3DMark kombinasi Ryzen 3 3300 X dengan Saphir Pulse RX 5600 XT ini menghasilkan skor sebesar 16.853, di mana hasilnya lebih tinggi dibandingkan build kami sebelumnya, yaitu Ryzen 3500 X dengan SFX RX 5600 XT yang sebelumnya hanya sebesar 15.928, di mana peningkatan signifikan terlihat di sektor performa grafik yang mendapatkan skor 22.132 yang sebelumnya hanya 19.984. Pengetesan untuk gaming, kami juga melihat adanya beberapa peningkatan performa yang dapat dibilang signifikan, terutama game dengan engine Vulkan. Dan untuk Red Dead Redemption, kita melihat adanya peningkatan signifikan yang disebabkan clock yang lebih tinggi dari Ryzen 3300 X dibandingkan dengan Ryzen 3500 X. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Peningkatan performa yang didapatkan dari memory 14 gigabit per second dan peningkatan boost clocknya ini tidak menyebabkan penggunaan power yang signifikan ataupun suhu yang berlebih Selama pengetesan penggunaan watt yang tercatat di wattmeter kami berkisar 270-300 watt untuk keseluruhan build ini dimana ini cukup mengesankan karena kami menggunakan MOBO X570 dari Asrock yang dengan full RGBnya juga cukup memakan daya Sedangkan untuk suhu selama penggunaan gaming tanpa overclock, Saphir Fools RX 5600 XT ini menjaga suhu diantara 70-80 derajat celcius dengan mode silentnya dan tentunya kalian bisa meningkatkan fannya untuk mendapatkan suhu yang lebih adem So, upgrade performa ini memang memberikan boost yang cukup menguntungkan bagi Saphir Fools RX 5600 XT dalam performa gaming kalian tentunya Tentunya dengan dibanderol harga 4.700.000 sampai 5 jutaan saja, Saphir Fools RX 5600 XT ini memberikan performa sekaligus benefit yang sangat menarik bagi kami Bagaimana menurut kalian, apakah Saphir Fools RX 5600 XT ini adalah kartu grafis performa tinggi yang kalian idamkan saat ini? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa klik like dan subscribe channel kami apabila kalian suka dengan review kami kali ini Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye! Bye!